Terima kasih Anda masih menyaksikan berita TV-mu. Pemirsa Lazismu Kota Medan terus mengembangkan kantor layanan untuk memperluas jangkauannya. Kantor layanan Lazismu ke-5 di PGM Perumnas Medan II diresmikan bersamaan dengan kegiatan Tablik Akbar. Ketua Lazismu Kota Medan Muhammad Arifin menyerahkan surat keputusan pengelolaan Lazismu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Perumnas Medan II bersamaan dengan kegiatan Tablik Akbar. Lazismu Kota Medan terus mengembangkan layanan Lazismu dengan membuka 5 kantor cabang. 5 kantor cabang Lazismu kini hadir di PCM Belawan, PCM Tanjung Sari, PCM Marelan, PCM Medan Johor, dan terakhir PCM Perumnas Medan II. Tablik Akbar dan launching kantor layanan Lazismu PCM Perumnas Medan II menghadirkan Mubalik Kondang Mahmud Yunus Daulai dan dihadiri ratusan warga Muhammadiyah di kawasan sekitar Perumnas Medan II. Ketua PCM Perumnas Medan II Ibrahim Nenggolan menyambut baik hadirnya kantor layanan Lazismu di Perumnas Medan II. Ibrahim berharap Lazismu akan semakin dekat dengan umat. Ketua PCM Perumnas Medan II Ibrahim Nenggolan menyambut baik hadirnya kantor layanan Lazismu Perumnas Medan II. harapannya yang akan perlayanan Lazismu ini akan memberikan manfaat baik kepada wakil perserikatan Ahmadiyah di Perumnas Medan II secara khusus dan tentunya memberikan kemanfaatan kepada umat islam. Pada kesempatan yang sama, Adrika Wakil Ketua PDM Kota Medan yang juga korbit Lazismu, berharap Lazismu Kota Medan akan terus berkembang. Pemimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan bersyukur kepada Allah SWT atas prestasi-prestasi yang dicapai oleh Lazismu Perumnas Medan. Hari ini Lazismu Kota Medan membuka, melunching kantor layanan Lazismu Perumnas 92. dan Pemimpinan daerah Muhammadiyah Kota Medan berterima kasih atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Lazismu Perumnas Medan. Dan Alhamdulillah, sampai saat ini sudah ada lima kantor layanan, kantor layanan Lazismu di Kota Medan. Ketua Lazismu Kota Medan Muhammad Arifin Lubis kepada jurnalis TVMU Masnal Rifai, menjelaskan perkembangan Lazismu Kota Medan dan prestasi yang diraih secara nasional. Kata Arifin, kini Lazismu harus dikelola secara profesional. Kemudian, Alhamdulillah, kita pada Rakernas Lazismu 2019 di NTB Muglo Lombok, pada tanggal 5-7 Desember yang lalu, kita telah mendapatkan penghargaan pendaya gunaan kreatif sis terbaik di Indonesia. Lazismu Kota Medan terus bekerja untuk umat, kemudian melakukan pengelolaan pendaya gunaan, kemudian pengelolaan dana ZIS yang kita lakukan. Tentunya harus kita lakukan secara profesional, transparan, amanah, karena memang manajemen pengelolaan dana ZIS ini harus kita lakukan dengan pengelolaan yang modern. Ini tidak bisa lagi kita lakukan dengan sendiri-sendiri, ini harus kita rangkul secara bersama sehingga dana ini bisa maksimal. Muhammadiyah Kota Medan memiliki 32 cabang dan diharapkan Lazismu dapat mengembangkan kantor layanan Lazismu di beberapa cabang lain hingga periode 2020 berakhir. Seful Hadi, Masnal Rifai, memberitakan dari Medan, Sumatera Utara.